TikTok adalah aplikasi pembuat video pendek berdurasi hingga 1 menit. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menonton video disertai musik, merekam video pendek lalu mengeditnya, serta menambahkan efek khusus pada video. TikTok sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan perusahaan bernama Beijing by Dance Technology. Perusahaan ini didirikan oleh Zhang Yining. Selain TikTok, perusahaan by Dance juga memiliki aplikasi populer lainnya seperti Tautiao Media, Shigua Video, Vigo Video, Musical.ly, dan Buzz Video. Tidak ada yang memprediksi bahwa TikTok akan menjadi aplikasi media sosial terpopuler di dunia. TikTok memiliki lebih dari 800 juta pengguna aktif setiap bulannya dan telah diunduh lebih dari 1 miliar kali. Nama Zhang Yining mungkin adalah nama yang terdengar asing di telinga kita. Tapi kalau bicara tentang TikTok, kita semua pasti tahu tentang aplikasi yang viral ini. Namun siapa sangka Zhang Yining adalah otak dari munculnya aplikasi berbagi video ini. Lalu seperti apa kisah suksesnya? Berikut ini adalah cerita inspiratif dari pendiri aplikasi TikTok. Dimulai dari biografi, profil, hingga perjalanan hidup. Zhang Yining lahir pada 1 April tahun 1983. Orang tuanya berprofesi sebagai pegawai negeri. Ia adalah lulusan software engineer di Nankai University, Tianjin, China. Zhang Yining adalah tipe orang yang sangat menyukai bisnis. Keputusannya untuk terjun dalam bisnis teknologi adalah keputusan yang sangat tepat. Pada tahun 2012, Zhang meluncurkan situs media informasi bernama Tau Tiao. Situs ini berkembang dengan sangat cepat dan menjadi salah satu media paling populer di Tiongkok. Bahkan pada tahun 2016, jumlah pengguna aktif harian Tau Tiao mencapai 78 juta. Hingga September 2017, Tau Tiao memiliki 120 juta pengguna aktif harian. Dan dilaporkan situs ini telah bernilai 20 miliar USD. Tak puas dengan konten teks berita, Tau Tiao juga meluncurkan fitur saluran videonya pada tahun 2015. Dengan fitur ini, pembuat konten dapat mengunggah video singkat mereka di platform. Dan algoritma Tau Tiao akan merekomendasikan video kepada pengguna. Langkah untuk meluncurkan fitur video di platform Tau Tiao adalah langkah yang tepat. Pada tahun 2016, video di Tau Tiao berhasil diputar 1 miliar kali per hari. Hal ini menjadikan platform video pendek Tau Tiao yang terbesar di Cina pada saat itu. Tampaknya keberhasilan fitur video di Tau Tiao menyadarkan Zhang Yiming untuk lebih fokus pada platform berbagi video pendek. Di sisi lain hadirnya aplikasi Musical.ly yang saat itu sedang viral di Cina, semakin mematapkan Zhang Yiming untuk meluncurkan platform yang fokus pada berbagi konten video pendek. Sekaligus menjadi menantang Musical.ly di sektor bisnis ini. Akhirnya, pada bulan September 2016, Zhang Yiming bersama Bydance merilis aplikasi berbagi video pendek yang diberi nama TikTok. Perkembangan TikTok juga terbilang cepat. Apalagi pada tahun 2017, TikTok berhasil mendapatkan investasi sebesar 20 juta USD atau setara 288 miliar rupiah. Dengan suntikan dana itu jelas, semakin memudahkan TikTok untuk memperluas pasarnya, termasuk di Indonesia. Pada bulan September 2017, TikTok mulai berkembang di Indonesia. Tak lama berselang perusahaan induk TikTok Beijing Bydance Technology membeli Musical.ly dengan harga 1 miliar USD, tepatnya pada tanggal 9 November 2017. Akuisisi tersebut mengisyaratkan bahwa Zhang Yiming, sang pendiri aplikasi TikTok, sangat serius dengan bisnis aplikasi berbagi video pendek. Dan hal ini juga semakin menegaskan Beijing Bydance Technology sebagai penguasa pada bisnis ini. Namun TikTokian hari kian mebesar. Berdasarkan laporan Sensor Tower, TikTok sukses mencatatkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh di App Store. Di lansir Business Insider, aplikasi ini diprediksi sudah diunduh 45,8 juta kali di kuartal pertama 2018. Pengguna TikTok kebanyakan dari Asia. Sementara hingga video ini dibuat, aplikasi TikTok sudah diunduh oleh 100 juta pengguna. Hampir semua pengguna TikTok adalah dari kalangan anak muda dan kaum milenial. Bahkan hal ini juga diakui oleh Zhang Yiming, sang pendiri aplikasi TikTok. Yiming mengutarakan bahwa TikTok ditujukan untuk anak-anak muda. Karena hal itulah, Yiming pun tidak pernah membuat rekaman video dari aplikasi ciptaannya itu. Harus diakui, popularitas TikTok cepat sekali melejit. Di umurnya yang masih terbilang muda, aplikasi ini sudah menarik perhatian jutaan pengguna internet. Bahkan di Indonesia, aplikasi ini menjadi viral karena penggunanya yang sangat aktif membagikan karyanya di TikTok. Bahkan sudah melahirkan artis TikTok lho. Kesuksesan ini cukup mengherankan, mengingat aplikasi ini dikembangkan dalam waktu yang cukup singkat. Laporan menyebutkan bahwa TikTok dikembangkan oleh 8 orang dari ByteDance dalam waktu hanya 200 hari saja. Namun pencapaian yang mencengangkan ini bukan berarti tak ada rintangan yang harus dilalui. TikTok dibuat tak berkutik ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk memblokir aplikasi ini pada tanggal 3 Juli 2018, karena seringnya memberikan konten yang tidak mendidik untuk penggunanya. Namun pemblokir TikTok kembali dibuka pada tanggal 10 Juli 2018 setelah CEO TikTok langsung meresponnya dengan menyambangi kantor Kominfo di Jakarta. Selain kasus pemblokiran, Zhang Yiming, pendiri aplikasi TikTok, juga dikabarkan mengalami konflik dengan pengusaha kenamaan asal Tiongkok, Poni Mahuateng, selaku CEO Tension. Reksasa internet Tiongkok itu dan ByteDance tersandung kasus plagiarism, di mana menyangkut aplikasi TikTok yang disebut meniru platform video milik Tension Weishi. Akibatnya, tautan ke TikTok melalui aplikasi WeChat dan QQ akhirnya diblokir. Kesuksesan Zhang Yiming Yiming sendiri kini dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Tiongkok. Forbes melaporkan pada tahun 2013, pria ini berhasil masuk dalam daftar 30 orang terkaya di bawah umur 30 tahun. Menurut data dari Forbes 2018, kekayaan bersih Zhang Yiming, pendiri aplikasi TikTok, mencapai 4 miliar USD atau setara dengan 56 triliun rupiah. Kini, di usia yang telah menginjak 37 tahun, Yiming digadang-gadang akan semakin sukses, mengingat perusahaan yang dibangunnya terus tumbuh dan berkembang. Zhang Yiming dinobatkan sebagai orang terkaya ke-61 di dunia versi Forbes. Total kekayaannya mencapai 16,2 miliar USD atau setara dengan 243 triliun rupiah. Zhang Yiming berada di posisi 10 orang terkaya Cina dengan kekayaan mencapai 16,2 miliar USD atau setara dengan 227,8 triliun rupiah.